Welcome back to my channel my brother, jumpa lagi disini bersama saya John Itung Baiklah pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan share Bagaimana cara mengatasi Samsung lipat yang LCD nya mati Saya duga dan saya kira itu fleksibel nya Tapi apa yang terjadi adalah saya mengganti kabel fleksibel nya akan tetapi tetap sama Dia nyala tombol lampu tombol nya saja yang nyala Tapi LCD nya padam ya Saya ganti fleksibel menggunakan yang baru akan tetapi tetap saja sama dan tidak mau hidup Jadi setelah saya cari-cari referensi nya cara-caranya untuk memperbaiki di Google saya menemukan cara yang cukup simple Jadi setelah saya ganti fleksibel tetap Nah jadi caranya adalah seperti ini Ini posisinya ini sudah hidup ya Nah ini sudah hidup Kita matikan saja dulu Copot baterai nya Ini kita jamper Dan ini sudah tested ya Atau sudah ditest Ya jadi ganti fleksibel tidak Merubah keadaan Kalau jalurnya putus Nah ini sudah tested ya Kita bisa lihat Ini Ya Apakah jelas kelihatan Ya nah ini Kita bisa lihat Ini kita jamper Kita jamper ke belakang Kesini Iya Nah cukup mudah dan cukup simple Cuma satu jalur saja ya Ini sudah saya Kamu bisa lihat tadi ya kan Nah Dan caranya juga bisa apa Juga sudah berfungsi dengan baik Baiklah mungkin demikian saja video yang singkat dan sederhana ini Semoga bermanfaat Saya Jon Itung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa